bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan kami di channel youtube smin1 pabuaran kabupaten subang di video kali ini kami akan menjelaskan tentang instrumen pengukuran standar nasional pendidikan atau SNP tahun 2020 yang diterbitkan oleh LPMP Provinsi Jawa Barat buku suplemen ini berisi tentang rubrik atau petunjuk pengisian dan bukti fisik yang harus ada ketika pengisian instrumen pengukuran standar nasional pendidikan baik kita akan mulai dari yang pertama yaitu standar kompetensi lulusan standar kompetensi lulusan atau sering disingkat dengan istilah SKL itu ada beberapa indikator yang harus diisi oleh sekolah yang pertama indikator 1.1 lulusan memiliki kompetensi pada dimensi sikap minimal baik berdasarkan nilai rapor penjelasan contoh kompetensi dalam dimensi sikap misalnya berdoa setiap memulai dan mengakhiri kegiatan kemudian santun dalam berbicara dan berperilaku berpakaian sopan sesuai aturan sekolah lalu mengucapkan salam saat masuk kelas melaksanakan kegiatan ibadah mensyukuri setiap nikmat yang diperoleh menumbuhkan sikap saling menolong atau berempati menghormati perbedaan dan antri saat bergantian memakai fasilitas sekolah nah ini adalah penjelasan untuk bagaimana kita bisa mengisi indikator tentang lulusan memiliki kompetensi pada dimensi sikap minimal baik berdasarkan nilai rapor sebagaimana ketentuan dalam penilaian bahwa nilai sikap yang dimiliki peserta didik itu adalah minimal harus B atau harus baik selanjutnya disini dijelaskan nilai rapor sikap adalah nilai yang diberikan guru pada buku rapor sesuai dengan kondisi siswa selama satu tahun dengan kategori nilai sikap minimal baik poin B petunjuk pengisian dalam petunjuk pengisian di instrumen yang berbentuk file pdf atau excel itu ada 4 pilihan skor skor 1, skor 2, skor 3, dan skor 4 untuk pilihan 1 itu deskripsinya jika kurang dari 50% jumlah siswa di sekolah mendapatkan nilai sikap minimal baik nah jika jumlah siswa di sekolah itu misalnya 1000 siswa dan kurang dari 500 orang yang nilai sikapnya baik maka skornya adalah 1 kemudian pilihan kedua atau skor 2 jika 50% sampai dengan 75% dari jumlah siswa di sekolah mendapatkan nilai sikap minimal baik lalu yang skor 3 jika 75% sampai dengan 90% dari jumlah siswa di sekolah mendapatkan nilai sikap minimal baik yang keempat jika 90% sampai dengan 100% dari jumlah siswa di sekolah mendapatkan nilai sikap minimal baik sebagaimana ketentuan yang dijelaskan di mekanisme penilaian bahwa semua siswa harus memiliki nilai sikap minimal baik maka logikanya untuk indikator ini skornya pasti 4 karena jika ada yang dibawah 90% artinya ada anak yang tidak memiliki nilai sikap baik maka anak tersebut tidak bisa naik kelas atau mungkin di beberapa sekolah ada yang punya kasus seperti itu silahkan anda isi sesuai dan politik sekolah masing-masing kemudian bukti fisik yang harus dikumpulkan untuk indikator 1.1 yang pertama adalah dokumen 1 dan 2 KTSP kemudian RPP dan rapor dokumen 1 adalah dokumen KTSP yang berisi tentang struktur kurikulum kegiatan akademik yang terdapat di sekolah Bapak Ibu sedangkan buku 2 nya adalah berisi silabus kalau dulu silabus yang disiapkan oleh kementerian kalau sekarang Bapak Ibu kalau sekarang Bapak Ibu diberikan kebebasan untuk membuat silabus sendiri kemudian RPP itu termasuk ke dalam buku 3 dalam KTSP yang dibuat oleh Bapak Ibu dulu di sekolah yang mencantumkan tentang sistem penilaian di RPP nya kemudian di rapor itu jelas harus tercantum juga karena ada 3 nilai di rapor itu nilai sikap, nilai pengetahuan, dan nilai keterampilan kemudian selanjutnya indikator yang kedua atau 1.2 lulusan memiliki kompetensi pada dimensi pengetahuan sesuai ketentuan penjelasan memiliki kompetensi pada dimensi pengetahuan sesuai ketentuan penjelasannya yang bagian A nilai rapor dimensi pengetahuan adalah nilai yang diberikan guru pada buku rapor sesuai dengan kondisi siswa selama 1 tahun dengan kategori nilai sama dengan dengan kategori nilai sama dan atau lebih dari SKM sekolah SKM itu standar kompetensi minimal atau ada juga yang menyebutnya dengan istilah KKM kompetensi kriteria ketuntasan minimal ada juga yang menyebut dengan istilah KBM ketuntasan belajar minimal sekarang ada lagi SKM standar kompetensi minimal yang baru ya lalu petunjuk pengisiannya skor 1 jika kurang dari 50% jumlah siswa di sekolah mendapatkan nilai sama dan atau lebih dari SKM sekolah skor 2 jika 50% sampai dengan 75% dari jumlah siswa di sekolah mendapatkan nilai sama dan atau lebih dari SKM lalu skor 3 jika 75% sampai dengan 90% dari jumlah siswa di sekolah mendapatkan nilai sama dan atau lebih dari SKM sekolah skor 4 jika 90% sampai dengan 100% dari jumlah siswa di sekolah mendapatkan nilai sama dan atau lebih dari SKM sekolah bukti fisik untuk indikator yang kedua di SKM ini adalah dokumen 1 dan 2 KTSP ini sama dengan yang bukti fisik indikator kelas 1 RPP dan rapor juga kemudian indikator ketiga untuk SKM 1.3 lulusan memiliki kompetensi pada dimensi keterampilan sesuai ketentuan bagian A penjelasannya nilai rapor dimensi pengetahuan adalah nilai yang diberikan guru pada buku rapor sesuai dengan kondisi siswa selama 1 tahun dengan kategori nilai sama dan atau lebih dari SKM sekolah bagian B petunjuk pengisian pilihlah salah satu opsi pada bukti pertanyaan instrumen pengukuran SNP dengan kriteria sebagai berikut skor 1 deskripsinya jika kurang dari 50% dari jumlah siswa di sekolah mendapatkan nilai sama dan atau lebih dari SKM sekolah skor 2 jika 50% sampai dengan 75% dari jumlah siswa di sekolah mendapatkan nilai sama dan atau lebih dari SKM sekolah skor 3 jika 75% sampai dengan kurang dari 90% dari jumlah siswa di sekolah mendapatkan nilai sama dan atau lebih dari SKM sekolah skor 4 jika 90% sampai dengan 100% dari jumlah siswa di sekolah mendapatkan nilai sama dan atau lebih dari SKM sekolah secara umum untuk petunjuk pengisian penilaian dari mulai penilaian sikap, keterampilan, dan pengetahuan, kriterianya hampir sama artinya jika ada siswa yang nilainya di bawah SKM baik itu keterampilan, pengetahuan, maupun sikap maka siswa tersebut tidak akan naik kelas walaupun ada perbedaan untuk kriterian nilai pengetahuan dan keterampilan tetapi yang pasti bahwa skor ini dibuat secara umum biasanya sekolah akan memilih skor 4 karena umumnya 90% sampai 100% dari jumlah siswa di sekolah akan mendapatkan nilai sama dan atau lebih dari SKM sekolah kemudian selanjutnya untuk bukti fisik bukti fisik untuk SKL poin 1.3 itu hampir sama dengan 1.1 untuk penilaian sikap 1.2 untuk penilaian pengetahuan yaitu berupa dokumen 1 dan 2 KTSP juga RPP dan RAPOR Demikian Bapak Ibu penjelasan tentang suplemen instrumen pengukuran standar nasional pendidikan yang diterbitkan oleh LPMP Provinsi Jawa Barat untuk SNP pertama terima kasih atas partisipasi Anda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!